Otot merupakan alat yang aktif dalam tubuh manusia dan otot dapat dilatih agar bisa menjadi kuat dan dapat dibentuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Oh iya, dia ingat sekarang kalau otot menggerakkan organ tubuh manusia karena otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Oleh karena itu, otot disebut juga sebagai alat gerak aktif sedangkan tulang atau rangka disebut juga dengan alat gerak pasif. Kerjasama pada tubuh kita melibatkan kerjasama otot, sendi, tulang, dan saraf. Kalau otot kita sedang bekerja, bagaimana? Otot yang sedang bekerja juga menghasilkan jat sisa yang kita sebut dengan asam laktak. Oh, lalu kenapa kita kadang merasa lelah? Karena asam susu juga dapat tertimbun dalam otot sehingga dapat menimbulkan rasa lelah atau pegal-pegal. Kemudian, asam susu itu diuraikan oleh apa, Bu? Untuk menguraikan asam susu, dibutuhkan oksigen yang sangat banyak. Kadang kalau kita sehabis lari suka terengangah. Hal itu terjadi karena apa ya, Om? Penggunaan oksigen dalam waktu yang singkat dan banyak akan membuat nafas kita terengangah. Otot terbesar itu apa saja ya, Bu? Otot yang terbesar adalah disebut juga otot gluteus maximus. Ada di bagian mana? Otot ini terdapat di bagian pantat. Otot ini untuk menggerakkan apa saja? Otot ini untuk menggerakkan kaki. Contohnya, membantu kita menaikkan anak tangga. Dan membentuk bantalan yang hebat untuk duduk. Apakah jantung mempunyai otot juga, Bu? Iya, otot jantung tetap bekerja terus-menerus selama manusia masih hidup. Meskipun kita sedang tidur? Iya, meskipun kita sedang tertidur lelap. Otot jantung tetap bekerja. Kok bisa seperti itu, Bu? Iya, karena otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung memompat darah ke seluruh tubuh. Caranya, Bu? Caranya adalah kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan serambi dan bilik jantung menyempit atau melebar secara berirama. Oh. Ini yang dinamakan barbel. Alat ini gunanya untuk melatih otot. Kenapa otot harus dilatih, Om? Karena tanpa adanya sistem kerja otot, maka sistem gerak tidak akan terbentuk. Bergeraknya rangka disebabkan oleh karena kemampuan otot yang dapat melakukan kontraksi serta relaksasi. Maksudnya kontraksi, Om Anton? Otot yang berkontraksi menjadi pendek dan menebal, sehingga otot kotak laut menjadi tertarik. Bagian otot yang berkontraksi itu sebenarnya apa, Om? Otot yang berkontraksi adalah sel-sel dari otot. Om, apakah otot yang berkontraksi karena pengaruh suatu rangsangan melalui syaraf? Betul. Rangsangan yang tiba ke sel otot akan mempengaruhi suatu zat, yaitu asetilkolin, yang peka terhadap rangsangan. Terima kasih telah menonton!